Halo, apa kabar? Salam sehat semuanya ya Kali ini saya akan berbagi tips Cara mengetik dengan instan dan cepat Menggunakan kamera HP ya Jadi yang pertama yang dilakukan adalah Ini saya sudah memfoto sebuah halaman buku Satu halaman buku ini dia Melalui menggunakan HP Android Kemudian file foto tersebut saya simpan di komputer ini Lalu saya copy foto tersebut ke dalam Word Jadi foto ini akan diubah menjadi tulisan seperti yang di Word sebelah kanan ini Jadi sehingga bisa diedit dengan mudah ya Oke langsung saja caranya adalah kita klik gambar atau foto yang di Word ini Kita klik shift F12 secara bersamaan Kemudian kita browse Lalu kita simpan di file yang mudah kita temukan ya Kita simpan di folder ketikan ini Kemudian kita kasih namanya Ketik instan Kita ubah menjadi pdf Kita pilih pdf Lalu save Sudah jadi folder tadi sudah jadi foto tadi sudah jadi pdf ini ya Kita kecilkan aja pdf nya Kita balik lagi ke foto yang di Word tadi Kita klik fotonya ini Kita klik ya Kemudian kita tekan ctrl O secara bersamaan Kita browse Cari file yang baru kita simpan dalam bentuk pdf tadi Ini dia di folder ketikan Kemudian kita klik pdf yang baru kita simpan Dan kita open Kita tunggu sebentar loading Kita klik aja oke Dia berproses Nah dia sudah berubah ya Jadi dari foto tadi Sudah berubah jadi Foto Jadi Word yang bisa di Edit atau di ketik Tinggal kita copy aja Kita copy Kita block Kita copy lalu kita paste Jadi kalau kita punya buku yang Kita tulis kalimatnya Kita pindahkan ke word Tidak perlu kita ketik satu demi satu ya Tinggal kita foto Menggunakan hp Kita masukkan ke komputer Lalu kita ubah Menjadi pdf Dan kita Ubah lagi menjadi Word Yang bisa Diedit atau di ketik Gampang bukan Jadi kalau kita punya tugas Untuk mengetik ulang isi buku Biasanya anak sekolah atau anak kuliah Bisa menggunakan ini Supaya lebih gampang Jadi yang pertama tadi Foto dulu buku yang mau kita Ketik ulang Kemudian foto yang tadi Kita masukkan ke komputer Kemudian kita Tekan shift F12 Simpan menjadi pdf Kemudian Foto yang di work tadi Kita tekan shift Kita tekan ctrl o Lalu Kita okkan Jadi dia akan Menjadi tulisan yang bisa kita Edit dengan mudah Oke demikian Tutorial ini Semoga bermanfaat Salam sehat Sampai jumpa